Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi pada pagi hari ini, saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang hasil riset yang pernah saya kerjakan. Jadi konten dari video ini itu adalah bahas hasil riset ya. Jadi lewat video ini, saya akan menyampaikan hasil-hasil riset yang pernah saya kerjakan. Jadi semoga ibu bapak dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini itu selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita mulai saja video pada pagi hari ini. Jadi video kali ini itu kontennya adalah bahas hasil riset. Dan saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil riset yang pernah saya kerjakan dan sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi pada konten kali ini, saya akan membahas tentang hasil riset saya yang diterbitkan di jurnal ilmiah akutansi dan bisnis ya. Dari Universitas Udayana, itu diterbitkan volume 15 nomor 2 2020. Jadi masih baru. Jadi terima kasih juga untuk redaksi jurnal ilmiah akutansi dan bisnis Universitas Udayana yang telah berkenan untuk menerbitkan artikel saya. Jadi pada artikel ini, itu saya meneliti tentang konsep akutansi keberlanjutan pada institusi pendidikan tinggi atau universitas publik seperti itu. Jadi di riset ini, saya mencoba untuk mengimplementasikan model dari akutansi keberlanjutan pada sebuah universitas. Intinya seperti itu. Jadi abstraknya bisa dibaca ya, dan nanti tautan untuk deskripsinya itu akan saya taruh di link di video ini. Kita masuk saja langsung ke artikelnya ya. Kita pilih pdf. Kita masuk saja langsung ke artikelnya untuk membahas apa isi dari artikel yang saya tulis. Oke, jadi ini adalah artikel yang saya tulis dan diterbitkan di jurnal ilmiah akutansi dan bisnis ya. Judulnya itu adalah Sustainable Accounting Concept in Higher Education Institution, The Study of an Indonesian Public University. Jadi di artikel ini, saya mencoba untuk memberikan sudut pandang baru bahwa konsep akutansi keberlanjutan itu tidak hanya bisa diterapkan di organisasi swasta atau di perusahaan. Kemudianlah, organisasi yang non-bisnis pun, yang notabinenya basis operasinya itu tidak mencari profit, atau organisasi nirlaba itu juga bisa menerapkan akutansi keberlanjutan. Nah, pada riset kali ini, saya meneliti tentang implementasi konsep akutansi keberlanjutan pada sebuah universitas. Jadi universitas yang saya pakai sebagai objek penelitian itu adalah Universitas Pendidikan Ganesa Bali. Jadi di abstraknya, sudut pandang yang saya pakai di riset ini adalah sudut pandang kualitatif. Kemudian riset ini itu ada dua bagian. Yang pertama itu adalah tahap pengumpulan data, baik menggunakan wawancara, observasi, atau analisa dokumen yang terkait dengan akutansi keberlanjutan dan sistem akutansi existing yang masih ada di universitas. Kemudian setelah itu tahap pertama selesai, maka tahap keduanya itu adalah tahap mendesainkan konsep akutansi keberlanjutannya dan menilai peluang implementasinya apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, hasil riset ini itu adalah sebuah model atau konsep konsep di mana kita bisa mengimplementasikan akutansi keberlanjutan pada sebuah universitas. Dan juga implikasinya itu adalah memberikan sudut pandang baru ya atau mempromosikan lah konsep akutansi keberlanjutan itu pada organisasi non-business, utamanya yaitu universitas publik seperti itu. Di latar belakang, di bagian introduction ini, saya tulis beberapa riset terdahulu ya yang telah meneliti tentang konsep akutansi keberlanjutan ini pada organisasi non-business. Jadi Dominguez et al. tahun 2017 itu mendiskusikan tentang praktek pengungkapan laporan keberlanjutan ya pada organisasi sektor publik. Kemudian, dan praktek pengungkupan laporan keberlanjutan itu juga merupakan bagian dari praktek atau implementasi konsep akutansi keberlanjutan secara lebih luas. Kemudian Adams et al. 2014 itu meneliti tentang pengukuran ya, kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi sektor publik. Jadi pada konten bahasasi riset sebelumnya itu saya sudah meneliti bahwa ternyata universitas itu memiliki kinerja keberlanjutan yang baik. Jadi kalau sebuah organisasi sudah memiliki kinerja keberlanjutan yang baik, maka tentu implementasi konsep akutansi keberlanjutannya akan baik belah seperti itu. Jadi beberapa teori mengatakan bahwa jika komitmen organisasi, budaya organisasinya sudah mendukung konsep keberlanjutan, maka implementasi dari konsep akutansi keberlanjutannya pasti akan lebih mudah untuk diimplementasikan seperti itu. Oke, yang berikutnya saya menjelaskan mengapa riset ini itu dilakukan di sebuah universitas publik ya. Yang pertama itu bahwa konsep dari sustainability accounting ini sudah menjadi konsep yang umum di semua organisasi. Maksudnya bahwa konsep keberlanjutan itu atau kepedulian terhadap konsep keberlanjutan itu menjadi semakin tinggi. Dan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial itu sudah menjadi concern atau kepedulian dari semua organisasi. Jadi tidak ada salahnya juga universitas itu mengimplementasikan konsep keberlanjutan melalui akutansi keberlanjutan. Kemudian alasan berikutnya bahwa sebenarnya konsep akutansi keberlanjutan itu kan berasal dari para akademisi ya. Maksudnya konsep keberlanjutan, akutansi keberlanjutan itu munculnya adalah dari para akademisi. Jadi seharusnya memang institusi pendidikan tinggi itu memberi contoh bagi organisasi lain bahwa jika akutansi keberlanjutan diterapkan maka mereka lah yang seharusnya pertama kali untuk menerapkan itu. Karena riset-riset tentang akutansi keberlanjutan itu dilakukan oleh para akademisi, para dosen, ilmuwan yang berasal dari universitas. Jadi sangat tidak elok jika universitas sendiri tidak menerapkan konsep akutansi keberlanjutan. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga alasannya itu bahwa konsep keberlanjutan ini harus diimplementasikan pada generasi berikutnya dan proses mempromosikan konsep keberlanjutan itu seharusnya menjadi tugas juga dari universitas. Jadi universitas itu memiliki adalah organisasi pertama yang menerapkan konsep keberlanjutan pada mahasiswanya sehingga mahasiswanya itu peduli bahwa isu keberlanjutan itu menjadi penting di masa depan. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa saya mencoba untuk menerapkan konsep akutansi keberlanjutan pada institusi pendidikan tinggi. Kemudian kenapa pelitiannya di Universitas Pendidikan Ganesa? Yang pertama karena visi dan misinya ya bahwa Universitas Pendidikan Ganesa itu menerapkan konsep tritakaran. Atau tritakaran itu kan sebuah konsep atau pedoman hidup masyarakat Bali ya yang terdiri dari unsur menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menjaga hubungan baik dengan lingkungan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia yang pada dasarnya itu sama dengan konsep keberlanjutan atau triple bottom lines atau konsep-konsep yang ada di akutansi keberlanjutan. Sehingga seharusnya praktek keberlanjutan itu memang dilakukan secara baik di Universitas Pendidikan Ganesa. Oke, jadi tujuan pelitian ini adalah membuat sebuah model atau konsep implementasi akutansi keberlanjutan pada sebuah diversitas. Jadi memang penyusunan sebuah model atau konsep itu memang disesuaikan dengan karakteristik dari organisasi itu. Jangan sampai penyusunan modelnya itu tidak sesuai dengan karakteristik organisasinya. Oke, dan kemudian kontribusi lain yang diharapkan dari riset ini adalah mendukung adanya pedoman atau aturan terkait dengan implementasi akutansi keberlanjutan di Indonesia. Karena selama ini isu-isu akutansi keberlanjutan belum menguat di Indonesia. Kalau di Amerika itu sudah ada badan yang membuat sendiri, pedoman akutansi keberlanjutan itu SISB, Sustainability Accounting Standard Board. Jadi mereka sudah membuat pedoman tentang praktek akutansi keberlanjutan pada berbagai industri di Amerika. Jadi isu keberlanjutan itu seharusnya menjadi isu yang penting di Indonesia, apalagi Indonesia basisnya itu adalah budaya masyarakatnya itu sangat dekat dengan alam dan seterusnya. Jadi memang isu keberlanjutan harus ditingkatkan lagi di praktek organisasi di Indonesia. Oke, kemudian di metode penelitiannya itu saya menggunakan paradigma kualitatif kemudian untuk pengumpulan data itu saya pergunakan observasi, kemudian wawancara, dan analisa dokumen. Nah karena situasi kemarin itu bulan Februari atau Maret itu mendekati pandemi, jadi saya masih bisa melakukan wawancara secara langsung ya untuk riset berikutnya. Tapi ini riset sudah saya lakukan sebelum terjadinya pandemi seperti itu. Kalau nggak salah ini sudah selesai bulan Desember 2019, tapi proses revisinya itu memerlukan beberapa data tambahan sehingga wawancaranya harus saya lakukan dari ini. Itu akan saya tulis kembali di artikel berikutnya. Jadi artikel ini sudah risetnya sudah selesai sebelum adanya pandemi seperti itu. Oke, jadi di bagian metode itu saya sudah tuliskan beberapa teknik pengumpulan data, kemudian tahapan-tahapannya ya. Jadi sebelum saya membuat modelnya, saya menghitung dulu kinerja keberlanjutannya menggunakan Graphical Assessment of Sustainability in the University. Itu dikembangkan oleh Lozano tahun 2006 dan juga Star System ya, yang dikembangkan oleh AASHE, yaitu organisasi yang memang peduli terhadap isu keberlanjutan pada universitas seperti itu. Itu metodenya. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan, pertama saya mencoba untuk melihat apakah di Universitas Pendidikan Ganesha itu sudah ada konsep biaya sosial dan biaya lingkungan. Karena dalam konsep akutansi keberlanjutan itu pengukuran biaya sosial dan biaya lingkungan itu sudah harus ada. Nah, dari beberapa silu wawancara ini saya menemukan bahwa memang belum ada dalam konteks biaya sosial dan biaya lingkungan itu pengelompokan biaya di universitas itu berdasarkan biaya sosial dan biaya lingkungan. Jadi ini tergantung juga dengan pedoman dan aturan akutansi yang dipakai oleh universitas ya. Karena pedomannya belum ada biaya sosial dan biaya lingkungan, tapi itu belum dimasukkan jadinya. Tapi di sini saya mengidentifikasi beberapa biaya sosial dan biaya lingkungan yang bisa muncul dari sebuah universitas. Jadi biaya sosialnya itu misalkan biaya terkait dengan pendampingan desa, kemudian biaya terkait dengan dana-dana pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia di luar kampus, itu bisa masuk menjadi biaya sosial dari universitas. Kemudian kalau biaya lingkungan itu misalkan kalau secara umum kan kita bagi menjadi empat ya, biaya lingkungan itu infantile cost for, infantile prevention and management, kemudian environmental detection, environmental failure, internal environmental failure, dan external environmental failure. Dan di related activities ini saya sudah identifikasi beberapa komponen biaya lingkungan yang bisa dimasukkan ke dalam konsep akutansi keberlanjutan kampus. Memang secara nyatanya ini memang belum ada ya. Dan mungkin juga pihak kampus belum mengidentifikasi biaya sosial dan biaya lingkungan yang akan muncul. Tapi dalam konsep ini jika kita ingin mengimplementasikan akutansi sosial dan lingkungan, maka langkah pertama kita harus mengidentifikasi biaya sosial dan biaya lingkungan yang muncul dari organisasi kita. Kemudian setelah saya lakukan itu, maka tahap berikutnya saya adalah melakukan pengujian terhadap kinerja keberlanjutan dari universitas. Saya menggunakan metode gasu dan star system. Jadi di sini saya menemukan bahwa kinerja sosial dan kinerja educational dari universitas pendidikan Ganesa itu sudah sangat baik sekali menggunakan metode gasu. Ini sangat wajar ya mengingat universitas itu kan core business-nya itu adalah pendidikan. Tentu eksternalitas negatif atau dampak negatif yang ditimbulkan ke lingkungan itu hampir tidak ada ya. Jadi pasti kinerja sosial dan education-nya itu sangat, education-nya itu pasti sangat bagus. Kemudian menggunakan metode star system, saya menemukan bahwa kinerja dalam bentuk akademik itu sangat tinggi poinnya, yaitu mencapai 63,6 persen. Jadi dalam laporan-laporan, dokumen-dokumen yang diungkapkan atau dirilis oleh universitas itu sudah menunjukkan kinerja akademik yang sangat baik. Tapi yang kurang bahwa kinerja operasi dalam isu keberlanjutan belum baik di Universitas Pendidikan Ganesa. Misalkan terkait dengan kebijakan limbah, bagaimana universitas melakukan pengelolaan terkait limbah. Kemudian penggunaan air, kebijakan penggunaan air, kebijakan penggunaan energi, dan seterusnya. Jadi itu belum banyak diungkapkan dalam laporan-laporan yang dirilis oleh universitas. Nah seandainya universitas itu mengeluarkan sebuah laporan keberlanjutan atau University Sustainability Report, tentu itu akan bagus sekali sebagai dasar kita untuk melakukan pengukuran kinerja keberlanjutan. Oke setelah itu, saya mencoba untuk membuat sebuah identifikasi informasi apa yang mungkin diungkapkan oleh universitas dalam laporan keberlanjutannya. Seperti itu. Jadi saya membagi tiga indikator ya, informasi material yang harus diungkapkan universitas kepada pemangku kepentingannya. Yaitu dalam bentuk indikator finansial atau ekonomi, kemudian sosial dan ekonomi mental. Jadi secara umum dalam konsep akutansi keberlanjutan, kita membagi stakeholder organisasi itu menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal yang berasal dari dalam organisasi, dan stakeholder eksternal yang berasal dari luar organisasi. Dan ini adalah spesifik informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang didasarkan pada hasil wawancara yang saya lakukan. Memang keterbatasan dari pelitian ini adalah saya tidak bisa melakukan fokus group discussion dengan seluruh stakeholder, karena keterbatasan waktu, kemudian pendanaan riset. Jadi saya hanya melakukan beberapa wawancara dengan perwakilan dari stakeholder. Mungkin nanti di riset berikutnya kita akan berfokus pada bagian ini dengan membuat sebuah fokus group discussion dengan stakeholder universitas. Seperti itu. Oke, berikutnya setelah saya mencoba untuk membuat identifikasi informasi yang material, saya mencoba meyakinkan pembaca bahwa ternyata proses pelaporan keberlanjutan di universitas itu sangat penting. Seperti itu. Misalkan jika Universitas Pendidikan Ganesa itu mengeluarkan sebuah laporan keberlanjutan yang notabene-nya berisi informasi finansial dan non-finansial, kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja ekonomi itu diungkapkan secara komprensif di laporan itu, tentu timbal baliknya proses pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan universitas itu akan menjadi semakin baik. Jadi teorinya bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan, maka proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan organisasi itu juga akan semakin tinggi. Meskipun pelitian atau riset berikutnya harus dilakukan juga ya, jadi riset berikutnya itu kita bisa melihat apakah memang semakin tinggi kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi, itu berbanding lurus dengan kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Jadi di riset berikutnya mungkin saya bisa membuat itu seperti itu. Nah kemudian manfaat apa yang bisa didapat oleh masing-masing pihak. Jadi kalau dari Universitas Pendidikan Ganesa itu meningkatkan proses bisnis internal ya, sehingga universitas itu bisa membutuhkan biaya sosialnya, biaya lingkungannya, kemudian universitas itu bisa saling berkoordinasi dengan antarbagian, karena dalam sebuah laporan keberlanjutan itu sangat memerlukan laporan-laporan yang komprensif atau koordinasi dari antarbagian. Dan tentu saja untuk meningkatkan kualitas informasi. Selain informasi keuangan juga penting informasi sosial dan informasi lingkungan. Kenapa informasi sosial sangat penting? Karena sekarang sudah berkembang yang namanya University Social Responsibility atau tanggung jawab sosial universitas. Misalkan program desa binaan, kemudian program pendampingan pada masyarakat, pembinaan WPUMKM, dan seterusnya itu adalah kinerja sosial dari sebuah universitas. Dan tentu ketika itu diungkapkan dalam sebuah laporan, maka pemangku kepentingan akan mengetahui bahwa kinerja sosial dari universitas itu sudah sangat baik seperti itu. Dan dari University Stakeholder Groups, apa yang mereka dapat? Mereka bisa meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Jadi semakin banyak informasi yang mereka terima, baik dari kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi, maka pengambilan keputusannya juga akan semakin baik. Meskipun pada nyatanya kita harus membuktikan ini ya, apakah memang ketika pemangku kepentingan itu menerima informasi yang banyak, yang komprensif, itu pengambilan keputusannya juga semakin baik. Kita harus buktikan ini di riset berikutnya, seperti itu. Kemudian saya isi di bawah grafik ini adalah pembahasan-pembahasan dari riset terdahulu ya. Dan kemudian ini adalah model dari implementasi akutansi keberlanjutan di universitas. Jadi saya memang merasa bahwa ini adalah sebuah model awal atau konsep awal yang memang harus diperbaiki lagi di pelitian berikutnya. Jadi yang pertama itu kita adalah meneliti atau menilai tentang sistem akutansi yang berlaku sekarang. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita ingin mengimplementasikan akutansi keberlanjutan, kemudian kita harus mengganti semua sistem akutansi. Tidak bisa ya. Karena universitas itu kan ada aturan dari pemerintah, dari kementerian, dari kementerian keuangan, dan seterusnya. Jadi kita bisa menaksir seperti apa sistem akutansi yang ada sekarang. Nah kemudian berikutnya kita bisa identifikasi aktivitas keberlanjutan yang ada di universitas itu. Misalnya universitas itu ada fakultas formasi atau fakultas kedokteran yang dalam tanda petik mungkin menghasilkan limbah. Jadi di sana ada isu keberlanjutan bagaimana universitas itu melakukan pengolahan terhadap limbahnya. Apakah langsung dibuang ke sungai, apakah ada proses untuk menetralisir limbah tersebut, dan seterusnya. Jadi setelah kita menilai sistem akutansi existingnya yang ada sekarang, berikutnya kita akan melakukan penilaian terhadap kinerja keberlanjutan atau aktivitas-aktivitas di universitas yang berkait dengan praktek keberlanjutan. Nah setelah itu terjadi, baru kita bisa identifikasikan atau mengukur kinerja keberlanjutan dari universitas kita. Misalkan jika sudah ada limbah, kemudian sudah ada proses pengolahan limbah, maka tentu kinerja keberlanjutan pada indikator itu sudah baik. Atau misalkan sudah ada SOP terkait dengan kebijakan pengelolaan atau penggunaan air di setiap fakultas. Itu sudah bisa dianggap bahwa indikator pengelolaan airnya sudah baik, dan seterusnya. Jadi universitas sustainability performance itu kita bisa ukur dengan indikator dari gasu dan dari star system. Dalam riset ini itu menggunakan gasu dan star system juga. Nah dalam proses ini yang paling krusial, sehingga organisasi atau universitas itu bisa melakukan proses akutansi, misalkan pencatatan, pengakuan, dan pelaporan yang terkait dengan konsep akutansi keberlanjutan. Nah sayangnya di Indonesia ini belum ada pedoman atau praktek misalkan bagaimana mengukur biaya sosial dan biaya lingkungan. Jadi kita utamanya bisa menggunakan pedoman-pedoman dari luar negeri. Tapi kembali lagi, pedoman dari luar negeri itu belum tentu sesuai dengan karakteristik di kita. Jadi memang riset ini menganjurkan bahwa untuk implementasi sebuah konsep akutansi keberlanjutan, maka pedoman dan aturan itu sangat mutlak dipergunakan untuk membantu. Jadi missing link-nya itu adalah kita mengakui di sini bahwa belum ada pedoman atau aturan terkait dengan akutansi keberlanjutan, khususnya pada universitas di Indonesia. Nah setelah itu selesai proses pencatatan, pengakuan, maka berikutnya adalah pelaporan. Kita menyarankan universitas untuk melakukan pelaporan keberlanjutan dalam bentuk University Sustainability Report. Di luar negeri proses ini sudah berlangsung dengan baik. Di Australia, Melbourne University, kemudian Deakin University itu sudah mengeluarkan laporan keberlanjutan. Jadi begitu banyak universitas yang sudah melakukan pelaporan keberlanjutan. Dan seharusnya di Indonesia trend itu sudah seharusnya dilakukan ya. Kalau setahu saya, Universitas Indonesia itu sudah melakukan pelaporan keberlanjutan mulai dari tahun 2018, bahkan sudah membuat UI Green Metric, yaitu sebuah peringkat atau pengukuran kampus-kampus hijau yang ada di dunia. Jadi itu adalah sebuah inisiatif yang sangat baik sekali dari universitas terkait dengan isu-isu keberlanjutan. Jadi ini model yang kami hasilkan dan kami mengakui memang missing link di sini itu adalah belum adanya pedoman atau aturan yang jelas terkait dengan konsep akutansi keberlanjutan di Indonesia. Jadi di kesimpulan ini kami menegaskan kembali bahwa ternyata organisasi non-business itu atau universitas itu memiliki kemampuan atau kapabilitas yang tinggi untuk menerapkan akutansi keberlanjutan. Ini didasarkan karena kinerja keberlanjutannya atau sustainability performance-nya sangat tinggi. Jadi kita tinggal menunggu aturan atau pedoman yang jelas atau instruksi dari pemerintah untuk menerapkan konsep akutansi keberlanjutan. Apalagi sekarang pemerintah itu sudah membuat tujuan jangka panjang dari Sustainable Development Goals. Dan tentu sebuah organisasi pendidikan itu memiliki kewajiban moral untuk membantu mewujudkan tujuan jangka panjang dari Sustainability Development Goals tersebut. Dan di sini kami juga menyarankan adanya dukungan dari pemangku kepentingan di kampus. Karena kalau tidak ada dukungan dari pemangku kepentingan, tidak ada komitmen dari organisasi, maka proses implementasi sebuah konsep itu tidak akan berjalan. Dan ini adalah referensi yang saya pergunakan, jadi teman-teman bisa membaca referensinya. Oke, saya rasa demikian konten bahasa resi kali ini terkait dengan model akutansi keberlanjutan di universitas publik. Jadi dari sini kita bisa melihat peluang riset yang bisa kita lakukan. Kemudian kelemahan dari riset ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kurangnya SGD dengan seluruh pemangku kepentingan, kemudian riset ini juga belum bisa membuktikan apakah memang jika pemangku kepentingan itu mendapat informasi yang komprehensif dalam bentuk laporan kemelanjutan, kemudian kualitas pengambilan keputusannya menjadi semakin baik. Jadi itu masih memerlukan riset yang panjang. Tapi kami menyadari bahwa ini adalah riset awal, jadi masih perlu perbaikan di masa depan. Baik, demikian video kali ini. Jadi saya mohon saran dan masukan dari teman-teman semua terkait dengan isi video ini, saran dan masukan yang membangun. Dan mungkin bisa disampaikan, kita berikutnya bisa bahas tentang konten apa dari sisi akutansi atau dari riset-riset ilmiah. Demikian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih.